Pertama kita siapkan 2 mata kail Kail pertama lebih besar dan kail kedua lebih kecil dari kail yang pertama ya teman-teman Kemudian disini kita ada tema pemberat pancing Kita gunakan yang lubang tengah Perhatikan lubang tengah ya teman-teman Dan ini ada stopper pancing Stoppernya bebas ya teman-teman Dan kita gunakan potong kuku untuk memotong senar Untuk langkah yang pertama itu kita masukkan stopper pancing ya teman-teman Kita masukkan ke senar utama Cara masukkannya gampang ya teman-teman Seperti biasa ya teman-teman Nah kemudian kita masukkan tima yang lubang tengah tadi ya teman-teman Dan langkah selanjutnya kita masukkan stopper pancing yang kedua Untuk caranya sama seperti biasa ya teman-teman Sangat gampang cara memasukkan stopper pancing ya teman-teman Nah kemudian setelah terpasang stopper pertama tima pemberat pancing dan stopper kedua Kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu Kita masukkan terlebih dahulu kail yang kedua ya teman-teman Perhatikan kail yang kedua kail yang lebih kecil Kita masukkan ke senar utama Dan kita tarik ke atas Kemudian kita Ikatkan kail yang pertama kail yang lebih besar Untuk mengikatnya ini bebas ya teman-teman Yang penting kuat sesuai Ikatannya ya teman-teman Untuk kali ini kita memakai simpul double leader teman-teman Oke kemudian kita masukkan Ujung senar tadi ya teman-teman Dan kita tarik sambil merapikan simpulnya ya teman-teman Jangan lupa kita rapikan Tarik Rapikan lagi dan Tarik lagi kencang ya teman-teman Biar simpulnya lebih kuat Tuh kemudian setelah Kencang dan simpul rapi Kita potong ujung senar Atau sisa senar tadi ya teman-teman Kemudian kita untuk memastikan Kekuatannya kita bakar ujungnya tadi teman-teman Biar enggak melorot Lalu kita turunkan kail yang kedua tadi Dan disini cara mengikatnya Agak beda ya teman-teman Perhatikan cara mengikatnya ya teman-teman Tuh dengan di pelintir Kail yang kedua Pelintir Minimal sebanyak 10 kali ya teman-teman 10 kali atau lebih ya teman-teman Kemudian kita masukkan Kail yang pertama Ke simpul yang kita pelintir tadi ya teman-teman Tuh kita masukkan Kemudian kita tarik kail pertama dan kail kedua teman-teman Tuh Kita tarik kail kedua Dan senar utama teman-teman Kita kencangkan dan kita rapikan teman-teman Tuh kurang lebih seperti ini ya teman-teman Dua mata kail anti-mode Mochel teman-teman Tuh kurang lebih seperti ini teman-teman Dasaran anti-mode Thank you Thank you Thank you Terima kasih.